Hart Gumay ramalkan Iris Bella dan Tekurian akan berjodoh. Seperti yang kita ketahui Iris Bella dan Tekurian mendadak di jodoh-jodohkan netizen. Hal ini setelah potret akrab dan dekat mereka di lokasi syuting beredar. Tak sedikit netizen baper yang menginginkan keduanya berjodoh di dunia nyata. Apalagi kini baik Iris dan Rian sama-sama single sekarang. Potret akrab Iris dan Rian itu kemudian tersebar di sosial media. Tampak keduanya tersenyum manis saat selfie bareng. Mereka kini tampak bahagia dan fresh meski memiliki masalah rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Nah kalau ini cocok, ia celetuk salah satu netizen baper. Ia betul setuju banget lembut dua-duanya ceria humoris nih gak mau dian nyantai. Ini lain netizen lainnya. Namun tak sedikit netizen yang memperingatkan Iris Bella agar jangan sampai berlabuh pada Tekurian. Ini mengingat aib yang dibongkar mantan istrinya, Ria Ricci sendiri ke publik. Yakni terlalu menurut orang tua dan mendahulukan keluarannya daripada istri dan anak. Rian juga disebut tak memberikan nafkah baik materi maupun batin pada Ricci's. Lepas dari Amar Zoni kok dapetnya Tekurian. Jangan ya dek ya, eh komentar netizen. Kaibel jangan ya, eh pinta netizen. Kalau emang ia sama aja keluar kandang macan, masuk kandang singa, ia celetuk netizen menganalogikan. Sementara itu tak sedikit netizen yang menyebut orang-orang sudah menjodoh-jodohkan dengan Tekurian. Resiko single, ya begitu ibe cantik. R ganteng mereka teman kerja, jangan dilebih duakan atuhib. R orang baik, menurut pasangannya yege akan datang. Dan menurutku mereka orang baik, eh komentar netizen. Ini mereka cuma main sinetron bareng di SCTV judulnya Saleha kalaupun emang beneran kenapa ya apa ada yang salahkan duda janda. Ibella netizen lain. Tambahan informasi, Iris bela cerai dari Amar Zoni 1 Februari 2024. Iris menggugah cerai karena kelakuan sang mantan yang kecanduan narkotika sampai masuk penjara berkali-kali karena narkoba. Kinipun Amar mendekam di penjara bahkan tak bisa memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang hak asuhnya jatuh ke Iris. Selain itu aktor Tekurian menikmati satu momen bersama buah hatinya dengan Riyarici Siak Nimoana. Disela kesibukannya sebagai pemain sinetron Saleha, Tekurian mengajak anaknya itu jalan-jalan. Dalam postingannya baru-baru ini, Tekurian membawa Moana ke sebuah tempat mirip mall. Ada sejumlah foto yang dishare-nya di Instagram-nya bersama Moana. Terlihat wajah gembira Moana bersama sang ayah. Namun yang menjadi perhatian adalah video di selide 5. Dalam video itu, Moana berada dalam mobil bersama ayahnya. Tekurian mencoba mencandai Moana hingga tertawa yang nonton video di HP. Nah, yang menjadi sorotan adalah suara cewek dalam video itu. Suara cewek itu menyeruak di antara tawa Moana dan canda Tekurian. Lucu ya? I kata cewek itu. Ada yang menduga jika itu suara Iris Bella. Suara ceweknya itu Iris. Tebak satu netizen. Suaranya Iris Bella. Jika kata netizen yang lain. Ah ada cewek lain SMA 2 dengan Moana. BGTU CPT ada penganti Sokecewa. E Ujar yang lain. Namun ada juga yang menduga itu suara Ria Ricis. Itu suara Ichis Kaan. E tulis yang lain. Meski begitu banyak.